Bukan kucing ataupun tikus, rupanya sumber suara gaduh di atap rumah Demi Pratama warga Sukabumi adalah seekor terenggiling. Dibantu warga, sang pemilik rumah Demi Pratama menangkap terenggiling ini. Karena mengetahui terenggiling adalah satwa dilindungi, pemilik rumah segera menghubungi tim BKSDA Cikepu. Jadi awal mulanya itu kan di atas rumah itu ada suara-suara gerbuk-gerbuk gitu ya. Nah dikira memang kucing atau tikus gitu ternyata pas dilihat ke atas itu ada hewan dikira juga musang. Saya kira juga musang ternyata memang terenggiling gitu agak shock juga sih karena gak nyangka terenggiling bisa naik ke atas rumah. Diduga terenggiling ini berasal dari hutan kemudian menyeberangi sungai yang sedang kering hingga masuk ke rumah warga. Petugas BKSDA akan melepasiliarkan terenggiling ini ke habitatnya. Tim Liputan Kompas TV